Halo Sobat Maskel dan semua Youtubers yang keren-keren yang kece-kece Selamat datang kembali di Angga Satria Dahana Channel Terima kasih telah menonton Di kesempatan hal ini saya akan memberikan pengalaman saya tentang bagaimana cara memilih pola makan dalam diet Mungkin kamu yang bertanya tentang bro gimana caranya saya makan banyak tapi program diet saya tetap berjalan Sebenarnya caranya gak mudah Sebenarnya caranya gak gampang Maksud saya sebenarnya caranya gak sulit teman-teman Asalkan kalian terus pantengin video ini tanpa selesai Dan kalian akan mendapatkan hasil yang optimal Oke let's get out Makanan sehat adalah makanan yang syarat akan gisi dan bermanfaat untuk meningkatkan kondisi kesehatan bagi yang mengkonsumsinya Mengetahui proses tersebut banyak produsen makanan mulai membuat formula yang tepat dan sehat bagi produk-produknya Yang dibuat dari bahan organik, bebas gluten, dan bebas lactosa Kalau kalian memperhatikan kalian pasti pernah melihat Orang yang berusia kisaran 56-65 tahun Ada yang masih memiliki tubuh seperti ini Menurut survei, mereka yang masih memiliki tubuh yang gedean adalah mereka yang rajin berolahraga dan menjaga pola makan sehat Di sini saya merekomendasikan tumpeng gisi atau piramida gisi Indonesia Ini disebut-sebut lebih baik dari 4 sehat 5 sempurna Nah, gimana komposisinya? Gimana bentuknya? Ini dia gambarnya teman-teman Yang pertama kalian bisa perhatikan bagian yang paling bawah Dimana terdapat warna ungu ya teman-teman Berisi kumpulan makanan yang mengandung karbohidrat Terdiri dari nasi, ubi-ubian, roti Di sini maksudnya adalah Kalian harus mencukupi kebutuhan karbohidrat kalian setiap harinya Yang kedua kalian bisa lihat diatasnya yang berwarna hijau dan pink Di sini terdapat berbagai macam sayuran dan buah-buahan Artinya kalian bisa memilih sayuran atau buah-buahan untuk variasi setiap harinya Jadi di sini sayuran dan buah-buahan itu menurut saya sangat baik Di situ juga banyak serat yang berguna untuk menyerap atau memperlambat lemak jahat masuk ke tubuh kita Di sini cocok banget nih untuk kalian yang sedang kaya Di atasnya lagi yaitu bagian yang berwarna biru adalah makanan yang mengandung protein Nah loh di sini untuk sobat emas Semuanya pasti sangat mempavorikan bagian ini Protein Saya ingatkan teman-teman ya Bagi yang belum tahu juga protein itu atau sumber protein itu bisa kita dapatkan dari sumber protein hewani Sumber protein hewani misalkan ikan, daging ayam, telur, susu Dan sumber protein dapati kalian bisa mendapatkannya di tahu, tempe, dan gacang-gacang Dan yang paling atas yang terakhir ada gula minyak garam ya teman-teman Di situ disarankan untuk kalian tidak mengkonsumsinya terlalu berlebihan Karena menurut para ahli kesehatan akan sangat memungkinkan untuk memicu gangguan kesehatan teman-teman Di sini takarannya adalah 4 sendok makan gula 1 sendok teh garam Dan 5 sendok makan minyak Itu kita konsumsi maksimal setiap harinya teman-teman Berarti kalau gue jajan gorengan Pie Terus nasi goreng 3 porsi Itu masih boleh kan bro Padahal gue masih lapar bro Bentar kalau gue atip gimana bro Masa lu teka sih bro Ya udah Kamu boleh makan banyak Tapi harus bijak Jangan terlalu berlebihan Tapi kan aku pengen diet bro Ya udah Pola makannya dirubah Tapi gue masih pengen makan semuanya bro Oke teman maskel Jadi gitu ya Nah ini saran saya Kalian bisa mengganti pola makan kalian menjadi pola makan sehat Pola hidup sehat Olahraga teratur Jajanan-jajanan yang mengandung banyak lemak jahat Kalian ganti dengan makanan lemak baik Contohnya Omlek sayur Sob sayur Gado-gado Becel Atau Salat Salat itu ada salat sayur Salat buah Di sini saya menyarankan Apabila kalian memilih salat Untuk dikonsumsi sebagai jajanan atau cemilan Hati-hati dengan mayonesnya teman-teman Jadi jangan terlalu banyak Atau mayones itu rendah kalori Jadi apabila kalian ingin makanan-makanan gorengan Kartabak Nasi goreng Atau lainnya Saya sarankan kalian membuatnya atau menggorengnya di rumah sendiri teman-teman Jadi kalian bisa sesuaikan minyaknya sehingga tidak berlebihan Oke Apabila video ini bermanfaat Klik like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Agar setiap kali saya upload video baru Kalian dapat notifikasinya Oke guys Terima kasih Selamat mencoba Selamat mempraktekkan Jadi jangan cuma nonton ya teman-teman Terima kasih Dan untuk saran kritik request Kalian bisa tulis di kolom komentar Kolom komentar di bawah Terima kasih Sampai ketemu di video-video berikutnya 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 Terima kasih Terima kasih